Intro Dari wilayah Ali berhimpun di Ijabi Dari wadah Ijabi jalin silaturami Gebarkanlah kasih, lapangkanlah hati Sebarkan senyuman sang Nabi Gebarkanlah kasih, lapangkanlah hati Sebarkan senyuman sang Nabi Kami kibarkan Panji Al-Hussein Lanjutkan misi para Nabi Tak akan pudah hingga akhir dunia Menyongsong Al-Mahdi Pembebas manusia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat Al-Namek kemudian Bapak, kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati, Bapak Rektor yang terhormat, Sivitas Akademika, para Guru Besar seluruhnya dari Yayin Manado, bahagia Alhamdulillah bisa bergabung pada kesempatan yang penuh berkah ini. Ini saya ingin mengawali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tursahari tentang saya, itu berlebihan sesungguhnya. Artinya, ya bagi saya misalnya dengan sepenuh penghormatan, merasa berat kalau disebut orang dengan Yayi begitu, karena itu penghormatan kita untuk guru-guru kita semuanya, untuk para sesepuh kita. Semoga Allah Ta'ala menyayangi kita, dengan Allah Ta'ala panjangkan usia guru-guru kita itu bagi kita semua. Tapi ada beberapa bagian yang beririsan, dan mengapa saya bahagia dengan itu, karena apa yang akan saya paparkan, teman-teman sekalian, mungkin satu istilah barangkali yang baru, setidaknya baru didengar barangkali. Nanti akan kita bincangkan bersama. Sebelumnya, mohon izin Pak Moderator, berapa lama waktu yang diberikan pada saya? Sekarang jam 8.27 waktu ini di barat. Kalau di sini sudah jam 9.27 Pak EI. Saya diberi waktu berapa? Kurang lebih satu jam ke depan lah. Masya Allah. Itu sebelum diskusi atau dengan diskusi? Ya mungkin untuk penyampaian materi, boleh sampai 40 menit, 45 menit. Baik, terima kasih. Nah, contoh pengantar itu saya ambil dari alam materi tercinta kawan-kawan semua. Pak Rektor menyampaikan, beliau juga berawal dan beresal dari Usuluddin. Tentu di beberapa tempat, ada kadang yang khusus, sekultas Usuluddin, adab, atau dakwah, sedangkan di IIN Manado digabung. Jadi, dengan kata yang baik, yaitu fu'ad. Ma qadabal fu'adu ma ro'a. Fu'ad itu istilah Qur'ani juga, yang menunjukkan tentang tingkatan hati, tingkatan diri, yang sampai pada musyahadah ruhaniyah dengan Allah SWT. Jadi istilah fu'ad itu adalah istilah yang punya berkah tersendiri. Nah, izinkan saya mengambil keberkahan oleh kawan-kawan di fu'ad ini, karena, bagaimana Pak Rektor, saya juga mengawali pembelajaran saya dari Usuluddin. Kemudian lanjut ke, di Damascus saya mengambil adab. Jadi dari Usuluddin ke adab, dan saya dikenal orang, tugas saya sekarang berdakwah. Jadi, Fakultas Usuluddin adab dan dakwah. Itu betul-betul, sebagaimana disampaikan Pak Rektor, dari Usuluddin bisa menyebar ke mana-mana, berkhidmat di mana-mana. Jadi, selamat bergabung untuk para mahasiswa baru. InsyaAllah di jalan yang penuh berkah, yang akan menyampaikan diri kita kepada ma qadabal fu'adu ma ro'a. Amin. Pada fu'ad, insyaAllah. Ada pun tema sekarang terkait dengan kisah para nabi di dalam Al-Quran. Saya menulis buku tentang itu berjudul The Prophetic Wisdom, Hikmah Kisah Para Nabi. Berangkat dari beberapa keingin tahuan. Yang pertama, untuk apa sebetulnya Allah SWT menurunkan kisah para nabi itu. Dan biasanya kisah para nabi kita ceritakan kepada anak-anak kita. padahal mestinya ia membimbing kita pada masa dewasa kita. Untuk membimbing kita dalam hidup kita ini. Tetapi, amat jarang mungkin kita merujuk kepada kisah para nabi untuk penyelesaian masalah-masalah keseharian yang kita alami, yang kita hadapi. Nah, itu keingin tahuan yang pertama dari kisah para nabi itu. Yang kedua, apa saja, apa yang Allah SWT inginkan ketika Allah SWT mengisahkan, menceritakan rangkaian mu'jizat para nabi. Nanti ada dalam slide, mohon izin kepada admin untuk menjadikan saya co-host, atau akan di-share dari sekiranya saya sudah dijadikan co-host, saya akan di-share. Insya Allah sudah bisa, Ustaz. Sudah diatur untuk kisah. Baik, terima kasih, Bu. Nah, menafsir kisah para nabi dalam Al-Quran. Jadi, ada banyak hal terkait dengan kisah para nabi ini. Dan Al-Quran mengisahkannya dengan cerita yang sangat indah. Apa hanya sekedar cerita atau pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah para nabi yang begitu banyak, berapa banyak hikmah yang bisa kita ambil, bagaimana ia membimbing hidup kita sehari-hari, bagaimana ia menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup kita, dan seterusnya. Nah, kisah para nabi ini Allah SWT kisahkan di dalam Al-Quran. Untuk mengawali, ada hadis baginda Nabi SAW, Qaulannabiyu SAW, La yazalu rajulu aliman ma talabal ilma fa'idawanna annahu qad alima faqad jahila Baginda Nabi SAW bersabda, ini insyaAllah menjadi pengingat untuk kita semua. Karena kita semua diajari oleh guru-guru kita, bahwa ilmu padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Ilmu itu seperti itu, semakin kita tahu, semakin kita tahu bahwa kita tidak. Seperti alam semesta ini, semakin tahu kita, yang kita sedujung alam semesta, semakin kita mengetahui lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. dan Al-Quran yang dalamnya ada kisah para Nabi ini adalah semudera ilmu yang tidak terbentas, yang tak terikat. Sabda baginda Nabi ini, La yazalu rajulu aliman mahtolabal ilmu. Sungguhnya yang disebut alim itu adalah orang yang senantiasa menuntut ilmu, senantiasa mencari ilmu. Alim bukan orang yang sudah tahu, tapi yang selalu berusaha untuk mencari ilmu. dan kalau ia mengira bahwa ia sudah mengetahui, ia sudah mengejar, faktum jahilat, sebetulnya ia sudah menjahil, ia tidak mengetahui. Nah, lantap dari ini sebagai Nabi, sualui hewa al-salaam ini, mari kita masuk kepada pembahasan tentang kisah dalam artisan, dan seberapa banyak yang kita tahu, seberapa banyak lagi sebetulnya, atau tertinggal, yang tidak kita ketahui. Pertama, kisah Nabi itu untuk siapa? Ditujukan untuk kita, untuk kaum muslimin, untuk umat manusia, untuk tahapan apa dalam hidup kita, dan mengapa kisah itu yang dipilih. Misalnya, orang Islam sering mengatakan bahwa kisah cinta yang diabadikan dalam Al-Quran adalah kisah cinta Nabiullah Yusuf al-salaam dan Siti Zulaikha. Sebetulnya keliru. Dan kalau boleh, saya mohon izin Pak Murator dan Ibu Panitia, kiranya chat teman-teman mahasiswa bisa aktif. Teman-teman bisa menulis di room chat kalau ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Biasanya di ruangan kuliah, dan kita sudah rindu, sudah kangen sebetulnya masuk ke ruangan-ruangan kuliah, itu saya kadang-kadang kasih buku sebagai hadiah kuis untuk yang menjawab. Untuk yang menjawab. Jadi, kalau selama pembicaraan ini ada beberapa kuis yang disampaikan, boleh ditulis di room chat, yang menjawab, saya berikan hadiah, dikirim insya Allah hadiah buku. Nah, seperti kisah para nabi ini, kisah cinta itu dianggap kisah nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, padahal sama sekali tidak ada dalam angkuran kisah cinta itu. Kita, kalau dalam acara pernikahan, lalu meminta menutup dengan doa, itu kadang-kadang ada kalimat yang dibaca, wa'allif bainahuma kama'al-lafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, tautkan hati kedua pasangan ini. Sebagai mana engkau tautkan hati nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Padahal kita tahu menurut Al-Quran dan teman-teman juga bisa membuka Al-Quran insya Allah supaya kita lebih dekat dengan Al-Quran. Berbahagia lah Fakultas Usuluddin Adab dan Da'wah karena insya Allah menjadi bagian dari hadis baginda Nabi SAW supaya kebaik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Nah, dalam Al-Quran itu yang terjadi adalah Siti Zulaikha yang menggoda Nabi Yusuf AS kita tahu ceritanya. Dan Siti Zulaikha waktu itu masih menjadi istri seorang Amir seorang Aziz Mesir. Kalau teman-teman membuka surat Yusuf itu dan melihat kisah Nabi Yusuf bersama Siti Zulaikha yang ada itu bukan kisah cinta. Yang ada itu adalah Siti Zulaikha tergoda oleh Nabi Yusuf AS padahal padahal Siti Zulaikha itu sudah bersuami. Apakah itu lantas jadi teladan ketika kita di dalam doa akan nikah itu kemudian berkata, Ya Allah tautkan hati mereka berdua seperti yang kau tautkan hati Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Padahal Siti Zulaikha waktu itu adalah istri seorang Amin beliau punya suami. Apakah boleh seorang istri yang bersuami menjatuh cinta pada lelaki lain yang bukan suaminya? Boleh dijawab di room chat kalau ada pendapat. Itu ada dalam Al-Quran. Nah kisah Nabi yang mengisahkan itu untuk siapa? Dia menjawab apa? Betul ada kisah para Nabi tentang kesabaran. Betul tentang nilai-nilai yang agung dan luhur. Ya tapi ketika kisah cinta seperti tadi untuk siapa? Dia menjawab apa? Dan mengapa kiranya ada kisah cinta yang Allah Tala abadikan adalah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha tapi tidak kisah cinta Rasulullah dan Sadatina Khadijah Assalamualaikum Radhiallahu Wabarakat mengapa tidak? Misalnya. Jadi ada begitu banyak hal yang terkait ketika kita bertanya tentang kisah-kisah para Nabi ini. Saya lanjut. Al-Quran menjawabnya. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Laqad warahmatan liqawmi yukminun ini indah sekali. Bagaimana posisi kisah para Nabi itu seharusnya dalam hidup kita itu. Bukan menjadi kisah yang kita baca ketika kanak-kanak saja. Laqad kana fi qasasihim sehingga kalau melihat ayat Al-Quran ini dalam surat Yusuf surat 12 ayat 111 mestinya itu kisah para Nabi menjadi mata kuliah wajib. Mestinya itu. Karena laqad kana fi qasasihim ayibarah kesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu kisah-kisah teladan agung sepanjang sejarah itu kisah para Nabi itu ayibarah ada ibroh ada pelajaran li'ulil al-bab bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran punya makna sendiri untuk istilah ulil al-bab ini bagian yang akan teman-teman pelajari insya Allah. makna hadithan yuftara ini bukan cerita bukan kabar yang dibuat-buat walakin tasriq alladhi bayna yadaih tetapi membenarkan apa yang ada di antara kedua tangan mereka apa yang ada sebelumnya membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya watafsila nah ini bagian yang mengapa kisah para Nabi itu sebetulnya selayaknya menjadi mata kuliah wajib dengan menggali tentu hikmah-hikmah dari kisah para Nabi itu. tafsila kulli syaih bayangkan menjelaskan segala sesuatu kurang apa lagi tafsila memerinci penjelasan untuk kulli syaih segala sesuatu apapun yang kita rasakan apapun yang kita alami masalah apapun yang kita hadapi pertanyaan apapun yang kita miliki ada pelajaran ada pelajaran pada kisah-kisah para Nabi tafsila kulli syaih penjelas segala sesuatu wahudan dan hudan petunjuk kemudian wahamatan dan ada rahmat kasih sayang Allah jadi kisah para Nabi itu kisah teladan agung itu kisah orang-orang terdahulu itu tafsila kulli syaih menjelas segala sesuatu wahudan dalam apa yang akan saya bahas nanti kita bisa melihat mengapa apa bedanya antara tafsila kulli syaih dengan hudan dan mengapa kemudian Allah ta'ala sebut juga bahwa kisah para Nabi ini adalah rahmatan liqawmi yukminu rahmat kasih sayang Allah ta'ala untuk orang-orang yang beriman jadi berharap kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala merujuklah pada kisah Nabi di dalam baik nah apa yang akan saya bahas ini yang mungkin tadi saya sebut sebagai istilah yang mungkin baru adalah dakwa'ikul Quran dakwa'ik al-Quran jadi di satu sisi menafsir kisah para Nabi bisa dari banyak perspektif nah izinkan saya untuk memperkenalkan pada kawan-kawan semua satu istilah yaitu dakwa'ikul Quran apa yang dimaksudkan dengan dakwa'ikul Quran ini dakwa'ikul Quran adalah ilmu mempelajari Al-Quran dari sisi ketepatan pemilihan kata susunan tata bahasa asohah serta balagohnya jadi ketika kita mengisahkan kisah para Nabi Al-Quran itu adalah kita yakini kita ketahui sebagai mu'jizat bagian yang mananya ia menjadi mu'jizat itu juga yang nanti akan kita bahas dalam kisah para Nabi mu'jizat itu untuk apa sebetulnya nah dakwa'ikul Quran mempelajari Al-Quran dari sisi pemilihan kata sebagai contoh ini mohon maaf karena saya sedang menampilkan share screen saya tidak bisa mengecek apakah kawan-kawan ada merespon chat dari pertanyaan sebelumnya atau tidak termasuk berikut ini jadi mohon izin kalau saya interaktif dengan teman-teman mahasiswa karena pemilihan kata dalam Al-Quran itu adalah istimewa dia tidak sekedarnya bukan sembarang kata yang dipilih tidak semua yang ada dalam Al-Quran itu indah semuanya tepat semuanya persis dakwa'ikul Quran itu presisi ketika Allah menggunakan satu kata dan tidak mengambil kata yang lain bahasa Arab itu kuncinya misalnya dalam bahasa Arab dibedakan untuk turun yang sesuatu yang pernah berada di bawah sebelumnya dan turun sesuatu yang tidak pernah berada di bawah sebelumnya misalnya ada dua kata untuk turun yaitu Nuzul dan Hubut Al-Quran punya itu ketika ia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia keduanya menggunakan kata turun yang sama padahal Al-Qurannya berbeda bahasa awalnya berbeda ia sudah tidak setia kepada makna yang ingin disampaikan Al-Quran karena itu saya sebut terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran terjemahan Al-Quran sama sekali bukan Al-Quran kadang kita belajar dari terjemahan bagus tapi kadang ada makna yang hilang dari terjemahan karena kadang-kadang tidak dapat mewakili kandungan maknanya atau bahasa kita tidak punya bahasa yang tepat untuk itu untuk baik saja Al-Quran itu punya banyak ada khoyir ada sholah ada toyib ada hasanah ada ma'ruf ada mabrur ketika terjemahan dalam bahasa Indonesia semuanya menjadi baik tapi mengapa Al-Quran Allah Ta'ala memilih kata-kata yang berbeda itu sebagai analogi sederhana dalam bahasa Indonesia kita punya dalam bahasa Indonesia itu kita punya yang berbeda dengan bahasa Inggris misalnya kita punya padi untuk benda yang masih di sawah kalau sudah kita panen kita sebut dia gabah kalau tidak dimasak kita sebut dia beras begitu sudah matang kita sebut dia nasi satu benda yang sama tapi orang Inggris akan menyebut seluruh benda itu dengan satu kata yang sama yaitu rice apa itu beras apa yang kau makan nasi kita pasti akan menjawab seperti itu kita tahu beda beras dan nasi bahasa Inggris tidak punya itu what is that rice what do you eat rice juga tapi ketika kita menerjemahkan yang satu beras yang satu nasi nah ini yang dimaksud dengan daqa ikul Quran ketepatan Al-Quran dalam pemilihan kata Al-Quran punya hubud punya nuzul hubud untuk turun sesuatu yang berada di bawah dia naik ke atas kemudian turun lagi sedangkan nuzul adalah turun sesuatu yang tidak pernah berada di bawah sebelumnya turunnya Al-Quran bukan hubud tapi nuzulul Quran turunnya Nabi Allah Adam karena itu dalam kisah para Nabi kita bisa melihat memaknai mengapa turunnya Nabi Adam adalah ihbito hubud turunlah kalian itu tidak menggunakan kata nuzul tapi menggunakan kata hubud jadi kita mengetahui memaknai kisah Nabi Adam itu Nabi Adam diangkat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian terjadi peristiwa syajarah itu dan turun lagi itu dari situ kita bisa membuka rahasia kisah para Nabi kemudian turunnya hujan dari langit kira-kira menurut teman-teman itu hubud atau nuzul turunnya hujan dari langit hubud atau nuzul kalau hubud turun sesuatu yang pernah berada di bawah sebelumnya kalau nuzul turun sesuatu yang tidak pernah berada di bawah sebelumnya sekali lagi saya tidak dapat melihat chat teman-teman karena share screen nanti saya cek di dalam ternyata turunnya air hujan menggunakan kata nuzul sehingga ia menjadi rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita kita belajar bahwa ia siklus dan lain sebagainya kalau siklus ternyata kan tidak jalan setiap saat ya ini nuzul oh ya terima kasih ada dari saudari harwanti ya siap insyaallah nanti adiah menyusul turunnya Al-Quran nuzul betul betul baik nah itu contoh seperti itu yang ada di dalam dakwaikul Al-Quran dan contoh contoh lainnya jadi dakwaikul Al-Quran ilmu mempelajari Al-Quran dari sisi ketepatan pemilihan kata tata bahasanya susunannya kita tahu bahasa Arab punya mudhakar mu'annas punya fi'il madhi dan mudore nah dakik juga berarti lembut rinci keliti memecahkan dari dakwaikul Al-Quran ini kita memecahkan beberapa masalah kata dan terjemahan seperti misalnya dalam surat Ar-Rahman Najm itu yang dalam ayat yang lain diterjemahkan bintang dalam surat Ar-Rahman itu teman-teman bisa buka surat Ar-Rahman Najmnya diterjemahkan menjadi tumbuh-tumbuhan sehingga dalam terjemahan Indonesia yang kita miliki tumbuh-tumbuhan dan pepohonan sujud kepada Tuhan apa bedanya tumbuh-tumbuhan dan pepohonan Najm ini kan dalam surat An-Najm artinya bintang mengambil petunjuk dengan bintang-bintang dan seterusnya mengapa di terjemahan surat Ar-Rahman itu menjadi tumbuh-tumbuhan atau inna rahmatallahi qoribum minal muhsinin rahmatallahu itu mu'annas bentuknya itu untuk perempuan tetapi mengapa sifatnya qoribun bukan qoribatun ini mungkin bagian yang lain kita akan kembali pada perspektif kisah para nabi dari sisi dakwa ikul qoran nanti ada beberapa contohnya jadi istilah yang teman-teman pelajari untuk kuliah umum ini adalah satu disiplin dalam ulumun qoran yang kita sebut dakwa ikul qoran ketepatan al-qoran baik slide berikutnya nah kuncinya adalah bahasa arab dakwa ikul quran itu tidak terpisahkan dari bahasa arab ada 11 ayat yang tampil hanya 10 ayat 11 ayat yang mengisahkan bagaimana sebetulnya kedudukan bahasa arab itu surat yusuf ayat kedua inna anzalnahu quranan arabiyyan la'allakum ta'ilun kesungguhnya kami turunkan al-qoran itu berbahasa arab supaya kalian itu menggunakan akal kalian supaya kalian berpikir supaya kalian merenungkan mengapa ini ayat-ayat yang menunjukkan secara khusus memang karena pernah ada pendapat yang mengatakan ya karena nabinya orang arab maka al-qoran turun berbahasa arab kalau nabinya orang Indonesia al-qoran turun berbahasa Indonesia tidak demikian sebetulnya dia al-qoran itu memang diturunkan Allah Ta'ala dengan bahasa arab Allah Ta'ala yang jadikan al-qoran itu bahasa arab bilisanin arabiyyin mubin kitabun fusilat ayatuh quranan arabiyyan liqawmi ya'lamun dan seterusnya inna ja'alnahu quranan arabiyyan kami yang jadikan al-qoran berbahasa arab la'allakum taktilun supah kalian merenungkan lakal kalian dan bahasa arab punya keunikan itu punya keindahan itu makanya tepat sekali usuludin keadab insyaallah usuludin adab karena bahasa arab itu unik kemudian misalnya tadi ya untuk turun ada yang beda nuzul dan hubud duduk demikian ada duduk dari berdiri ada duduk dari berbaring meminta orang duduk itu mungkin ijlis iya tapi ada juga uko'od kok ada yakudu uko'od duduk juga ke dalam bahasa indonesia kedua-duanya sama duduk tapi bahasa arab punya keunikan itu yang satu meminta duduk dari berdiri yang satu meminta duduk dari berbaring itu keunikan bahasa arab bahasa arab juga punya kurang lebih sembilan belas kata untuk setiap gerakan unta unta berdiri unta duduk unta berlari unta tidak mau bergerak dan seterusnya untuk unta sendiri ada jamal ada nato dan seterusnya itu keindahan bahasa arab baik mengambil dari perspektif dakau ikul kurang dan bahasa arab ini kita masuk pada kisah para nabi ternyata setelah kita kaji ada beberapa hal yang menarik dari kisah para nabi ini misalnya bagaimana menjelaskan tujuan kisah para nabi seperti tadi Siti Zulaiha menggoda Nabi Yusuf alaih salam padahal Nabi Yusuf Siti Zulaiha bersuami punya sedang punya suami kemudian untuk apakah mujizat teman-teman akan mengatakan untuk menunjukkan kebesaran Tuhan kalau begitu mengapa tidak di awal saja supaya orang itu percaya kepada para nabi Nabi Allah Nuh misalnya Nabi Nuh apa mujizat Nabi Nuh banjir besar oke kapan banjir besar itu terjadi justru di akhir atau katakanlah setelah Nabi Nuh lama berdakwah menurut Al-Quran itu Al-Fasanatin illa khumsina'ama seribu tahun kurang lima puluh jadi sembilan ratus lima puluh tahun berdakwah kenapa tidak di awal saja diberikan itu mujizat kalau tujuannya itu untuk mengajak orang kepada Islam seluruhnya kepada Tuhan seluruhnya mengapa mujizat itu diberikannya di akhir atau setelah Nabi Ibrahim alaih salatu wassalam mujizatnya kebal dibakar api apakah setelah itu orang-orang yang menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim dibakar oleh panas api yang membara itu apakah waktu itu dikisahkan semua jadi muslim atau tidak apakah Raja Namrudnya jadi muslim atau tidak dan seterusnya untuk apakah mujizat berapakah jumlah para Nabi itu Al-Quran hanya mengisahkan kita sering menyebut kisah 25 Nabi dan Rasul tapi kita juga tahu hadis sampai ada 124 ribu dan seterusnya berapakah jumlah para Nabi itu siapa saja mereka mengapa tidak ada Nabi yang perempuan apakah orang-orang sholat seperti Hazrat Luqman AS Hazrat Khidir Nabi Khidir itu Nabi atau bukan kalau Nabi Khidir Nabi maksudnya bukan 25 Nabi dan Rasul tapi 26 Nabi dan Rasul karena dalam kisah 25 Nabi dan Rasul Nabi Allah Khidir tidak dimasukkan Allah SWT dan bagaimana kedudukan para Nabi itu mengisahkan kita tidak bedakan para Nabi itu tapi Nabi Musa AS Allah telah perintahkan untuk belajar pada Nabi Khidir saya sulit saya tulis di situ mengapa Nabi Musa AS diperintahkan Allah SWT untuk belajar pada Nabi Khidir AS siapa Nabi Khidir dan apakah para Nabi berdosa kalau para Nabi berdosa bagaimana mungkin mereka jadi teladan bagi kita kalau bagaimana mungkin mereka mengajarkan pada kita sesuatu yang mereka mereka sendiri jatuh ke dalamnya Al-Quran mengingatkan kita A'udhu Billah menasihkan al-rajim besarlah murka Allah kalau kau mengajarkan mengatakan sesuatu yang kau tidak lakukan jadi bagi teman-teman ini karena ini kampus kita belajar berpikir kritis dan mesti kita buktikan secara akademis bagi teman-teman yang masih percaya bagi Nabi tidak bisa membaca dan menulis buta huruf sedangkan bagi Nabi mewajibkan kita untuk belajar membaca dan menulis belajar untuk punya ilmu dan sebagainya besar murka Allah itu kalau kau mengatakan sesuatu yang tidak kau lakukan yang tidak kau amalkan yang tidak kalian ajarkan nah termasuk juga nanti dalam kisah para Nabi ini kalau para Nabi berdosa ya mereka tidak bisa jadi teladan bagi kita kalau para Nabi itu berdosa baik nah tapi ternyata Al-Quran mengisahkan beberapa dalam tanda petik yang mungkin dianggap dosa para Nabi itu jadi kalau Nabi Nabi itu hujah Allah Ta'ala ya halifah Tuhan di muka bumi kemudian mereka berbuat dosa ya umat akan melihat yang mengajak kita sendiri ternyata tidak melakukannya bagaimana umat akan mengikutinya contoh berikutnya tentang dosa para Nabi nah ini contoh-contoh beberapa iskal ini pertanyaan yang muncul saja apakah Nabi Adam berdosa di surga kan Nabi Adam itu diperintahkan Allah Ta'ala bahkan kalau dalam tasawuf itu sering disebut begini ada tiga dosa pertama umat manusia dosa pertama itu adalah takabur ketika Iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam Al-Quran kalau kita melihat dari perspektif dakaui Al-Quran tentang Iblis tidak ada karena misalnya menurut teman-teman Iblis malaikat atau bukan teman-teman akan menjawab bukan tetapi Al-Quran mengisahkan dan ketika kami perintahkan para malaikat untuk sujud semuanya kepada Adam semuanya sujud kecuali Iblis mungkinkah sesuatu dikecualikan dari yang bukan kelompoknya misalnya semua mantan presiden Indonesia hadir di acara kuliah umum ini kecuali Allahyarham K. Haji Abdul Rahman Wahid nah itu beliau termasuk diantara mantan presiden Republik Indonesia kalimat itu benar tapi semua mantan presiden Republik Indonesia hadir di acara kuliah umum ini kecuali kita sebut nama artis itu keliru karena ia tidak termasuk dari para presiden itu nah semua malaikat sujud kecuali Iblis jadi apakah Iblis malaikat atau bukan itu kita banyak pertanyaan yang muncul ketika kita melihatnya dari perspektif dakhoi kulun Quran ini nah dosa yang kedua sering disebut tamak tapi ini dalam tasawuf tamak apa yang maksud kan tamak itu bagi Nabi Adam AS semua hidangan dihalalkan makanlah apa yang ada di surga ini tapi satu yang tidak boleh walatakarobah dihissajarah patakuna minabalimi asal jangan dekati pohon yang satu ini nanti kau termasuk orang-orang zalim dan Nabi Adam melakukan juga semua nikmat halal kalau sekali lagi ini kita mimbar ilmiah kalau kita analogikan semua nikmat halal bagi Nabi Adam kecuali satu yang satu itu pun Nabi Adam dalam tanda petik lakukan bagi teman-teman sekarang banyak yang dilarang dan saya yakin teman-teman menjaga itu teman-teman tidak boleh makan makanan-makanan yang dilarang teman-teman menjaganya bagaimana dengan Nabi Adam itu doa Nabi Nuh minta orang kafir binasa la tadar fi hadal ardi dayaro jangan cisakan orang kafir di muka bumi atau Nabi Musa nanti kita akan bahas di slide berikutnya Nabi Ibrahim juga apakah Nabi Ibrahim betul-betul beriman pada bintang bulan dan matahari mengatakan hadar ini Tuhanku apakah Nabi Ibrahim berdusta ketika mengatakan sakit jadi ketika Nabi Ibrahim itu diminta untuk ikut acara festival dengan kaumnya Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim aku sakit betul begitu sakit yang kesempatan itu digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk masuk ke tempat peribadatan orang-orang waktu itu dan menghancurkan berhala-berhala menyisakan berhala yang besar ketika ditanya siapa pelaku perusahaan Nabi Ibrahim berkata pelakunya yang besar ini balfa'alahum kabiruhum adha apakah Nabi Ibrahim berdusta atau Nabi Yusuf yang merekayasa saudaranya sendiri sebagai pencuri nanti juga ada di slide berikutnya atau Nabi Yunus dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya mengapa disebut dosa loh bukannya kaum itu justru mestinya diingatkan di yang Nabi atau pendakwah itu bersabar menjalankan tugas dakwahnya ini malah ditinggalkan dan seterusnya banyak sekali hampir dalam setiap kisah para Nabi ada iskal yang bisa kita pertanyakan yang bisa kita temukan mari kita melihat beberapa contoh diantaranya dari perspektif dakwa ikul Quran insyaAllah dengan cepat nah cerita Nabi Musa alaih salatu wassalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 15 wa'dakhal al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha wajada fiha ranjulaini yaqtatilani hadha min syiatihi wahada min aduwi fastagathahu alladhi min syiatihi ala alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqadu alaih cuman Indonesia tidak tidak penuh ya karena kepanjangan di tempatkannya ketika masuk kota itu Nabi Musa melihat ada dua orang yaktatilan sebetulnya terjemahan Indonesia lebih santun yaktatilan itu saling membunuh terjemahan Indonesia mengatakannya berkelahi ini mengapa dakwa ikul Quran itu menarik karena kadang-kadang terjemahan menyamarkan untuk berkelahi banyak kata lain dalam bahasa Arab syajar abisa naza abisa tapi yaktatilan itu kotala membunuh jadi didapati dua orang laki-laki saling membunuh dalam konteks saling membunuh karena ini akan menjelaskan apa yang lakukan Nabi Musa kemudian yang satu dari kelompoknya yang satu lagi dari musuhnya yang satu dari Bani Israel yang lainnya dari Firaun mengikut Nabi Musa minta tolong pada Nabi Musa Fawakazahu kemudian Musa meninjunya Wakazah juga bukan tinju sekedar sembarang tinju dan ini mengapa menarik kalau tidak kita kritisi karena ya apa yang dilakukan para Nabi adalah uswah adalah teladan jangan nanti kalau meninju orang lalu oh ini ada sunnahnya mana Fawakazahu Musa Nabi Musa meninju dan tinju Nabi Musa itu Fakodoh alaih meninggal musuhnya itu ditinju oleh Nabi Musa apakah dibenarkan kemudian Nabi Musa berkata dan ini permasalahan berikutnya ini adalah perbuatan setan apakah ini maksud perbuatan setan itu meninju lalu membunuh kan ini ada dua orang sedang saling membunuh sayangnya terjemahkan dengan berkelahir nabi Musa apa nabi Musa meninju lalu terbunuh orang itu dan ini adalah perbuatan setan kata Nabi Musa bagaimana mungkin seorang Nabi mengamalkan perbuatan setan nah contoh ya kemudian ini cerita Nabi Yusuf AS kita tahu secara singkat karena ini kisah yang semestinya kita gaungkan di masa pandemi ini saling bantu dan seterusnya saudara-saudara Nabi Yusuf itu yang sudah membuang Nabi Yusuf AS dan kisah Nabi Yusuf ini disebut Al-Quran sebagai Ahsanal Qasos kisah paling indah nah mengapa kisah Nabi Yusuf yang Al-Quran sebut sebagai kisah paling indah itu juga pertanyaan berikutnya ketika saudara-saudaranya datang kepada Nabi Yusuf minta untuk dibantu Nabi Yusuf beri bantuan saudaranya pulang Nabi Yusuf tanya punya saudara yang tidak ikut bersamamu ya nanti bawa lagi sampai ada kisah Nabi Yaakub kau sudah mengambil Yusuf sebelumnya sekarang kau akan ambil juga adiknya itu indah sekalian Al-Quran mengisahkannya teman-teman bisa membacanya pada surat Yusuf lalu saudaranya itu didatangkan kepada Nabi Yusuf untuk minta tolong kali yang kedua Nabi Yusuf beri lagi bantuan pada negeri ayahnya yang berkekurangan yang sedang kekeringan tetapi Nabi Yusuf memasukkan piala cawan ketika mereka sedang menyiapkan perlengkapan mereka itu ia simpan ia masukkan cawan tempat minum itu pada kantung saudaranya pada karung saudaranya dan ketika mereka sudah berlalu tiba-tiba ada sekelompok pasukan yang datang dan menyuruh hey kafilah kalian itu pencuri bagaimana mungkin Nabi merekayasa satu peristiwa seakan-akan seperti aparat menyimpan barang bukti menangkap kamu pelakunya nanti aparat akan berkata hal ini tidak boleh loh ada contohnya Nabi Yusuf pernah melakukannya ia simpan barang bukti menanam barang bukti baca terjemahan di Indonesia maka tatkalah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka Yusuf memasukkan piala tempat minum ke dalam karung saudaranya kemudian betul-betul seseorang menyuruhkan hey kafilah semuanya kamu adalah orang-orang yang mencuri mencuri apa? cawan piala tempat minum padahal siapa yang memasukkannya? Nabiullah Yusuf itu sering disebutkan planted evidence menanam bukti seperti aparat simpan bukti orangnya ditangkap ternyata itu teladan seorang Nabi apa kita bisa melihatnya dari sisi yang lain bagaimana memaknainya? nah itu dakwa ikul Quran Pak Murator berapa lama lagi waktu yang saya miliki? ya tanya jawab Pak oh tanya jawab baik-baik baik dengan cepat saya sisakan ini ada nah ini contoh-contoh yang saya Pak baik baik sabar dulu ini kayaknya peserta sudah tidak sabar Pak Yayi ini sudah banyak yang mengajukan pertanyaan di ya di chat ini baik terima kasih atas pemaparan yang luar biasa saya kira banyak ilmu dan pengetahuan baru yang kita dapatkan dari pemaparan Pak Yayi tadi saya yakin masih banyak yang kita penasaran dari beberapa pertanyaan bahkan banyak pertanyaan yang diajukan tadi oleh Pak Yayi untuk menjelaskan dan mengungkapkan kandungan Al-Quran cuman sedikit saya garis bawahi barangkali bahwa Al-Quran ini memiliki kekuatan luar biasa di dalam memilih kata sehingga kesesuaian dengan makna yang dimaksudkan itu begitu sangat akurat sehingga penafsiran dan terjemahan apapun tidak bisa mewakili Al-Quran sehingga terjemahan apapun itu termasuk terjemahan kita terjemahan Al-Quran Indonesia itu tidak bisa sama sekali dianggap sebagai Al-Quran baik saya kira saya tidak bisa menyimpulkan saya tidak bisa mempersempit apa yang sudah sangat luas tadi saya tidak bisa mendangkalkan apa yang beliau sudah begitu sangat dalam menjelaskannya mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita akan simak dari peserta baik selain dari yang sudah ditulis dalam chattingan ini saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung beberapa orang silakan saya pak oke Muhammad Jibran Amir oke dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kepada kepada Bapak tadi Jibran mau bertanya tiga pertanyaan boleh pak kalau boleh dirangkum jadi satu aja oke silakan tadi kan dari pertama Bapak bilang tadi ada penafsiran penafsiran yang belum lengkap dan DP kata-kata ada yang ini dan Jibran mau tanya soal DP ada apa maksudnya ada yang backing terampil landasan ada tafsiran yang lebih lengkap maksudnya yang memang bagus yang biasa Bapak baca begitu baru yang kedua soal tentang dosa-dosa Nabi itu dia pak maksudnya dosa-dosa Nabi itu Jibran masih kurang paham disitu tentang apa yang Nabi maksudnya setiap Nabi itu kan ada seratus yang beribu-ribu Nabi langsung aja pertanyaan berikutnya kalau masih ada sudah bisa ditangkap silakan saya pak oh iya misan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sebenarnya pertanyaan saya sudah ada di chat cuma saya mau baca aja kembali pak izin saya mau bertanya ya bagaimana cara iblis masuk ke dalam surga sedangkan setelah peristiwa iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam iblis langsung diusir dari surga apakah di surga pengawasannya kurang ketat atau memang dibiarkan Allah untuk masuk ke dalam surga untuk menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa atau di surga ada pintu belakangnya pak oke baik terima kasih Mohamad Araf ya eh mizan 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 oke saya langsung aja supaya Anda lupa pertanyaannya Pak Yai untuk memberikan jawaban silakan nanti kalau ada waktu lagi saya berikan kesempatan sebentar oke silakan Pak Yai baik terima kasih teman-teman semua itu bekal teramat luar biasa untuk mengarimi pengalaman berkuliah di FUAD ya tetap pertahankan semangat penuh pertanyaan itu betapapun kritisnya kadang-kadang ada yang menggunakan argumentum ad hominem dengan menyatakan sudah lah percaya saja jangan kritisi dan sebagainya jadi di kampus di kuliahan justru ini peluang teman-teman untuk terus mempertanyakan sebetulnya sih jawaban singkatnya adalah teman-teman karena itulah teman-teman kemudian memanfaatkan kesempatan di FUAD ini untuk menjawab semua pertanyaan yang tadi diajukan prosesnya itu nanti ada pada perkuliahan tapi secara singkat penanya yang pertama Muhammad Jibran satu di antara sebab saya belajar adab ketika ditanya oleh dosen di Damaskus itu mengapa belajar bahasa Arab banyak yang menjawab bahasa Arab bahasa Al-Quran bahasa agama dan sebagainya saya memilih jawaban yang berbeda karena itu jawaban terutama tentu tapi supaya ada perspektif yang berbeda saja saya sebut satu di antara penulis favorit saya adalah Gibran Khalil Gibran saya sudah baca bukunya bahasa Indonesia saya baca bahasa Inggris saya ingin baca dalam bahasa aslinya dan disitu ada banyak juga dari Gibran itu tentang terkait dengan bahasa Arab pemilihan kata dan seterusnya pertanyaan dari beliau tadi apa yang pertama malah saya jadi lupa itu dari Pak Muzat apa tadi mohon diingatkan landasan landasan apa Pak maksudnya buku penafsiran buku penafsiran yang lebih lengkap atau yang Bapak pernah baca baik untuk teman-teman boleh merujuk kepada situs al-tafsir dot com silahkan gunakan situs itu menurut saya sebuah sumber yang sangat baik diterbitkan oleh kementerian agama Yordania dan dia menggabungkan sekarang hanya ada dua bahasa bahasa Inggris dan bahasa Arab yang bahasa Arab lengkap sekali disitu ada pilihan nanti ayat Al-Quran mau dari tafsir misalnya sebetulnya bisa saya share screen kalau di sebentar saya saya masuk ke attafsir.com kalau saya ditanya apa rujukan saya kitab tafsir sebetulnya saya ikut mazhab internetiyah ini al-googleiyah ini jadi mengambil dari attafsir.com saya akan share screen untuk teman-teman sebagai contoh attafsir.com nah sudah terlihat ya disini ada the tafsir kalau mau pakai bahasa Inggris kalau bahasa Indonesia bahasa Arab lebih lengkap lagi attafsir saya klik attafsir.com dari kementerian agama Yordan lihat disini surat Al-Fatihah surat pertama ayat 1 madarisnya bisa kita pilih disini ini mau umbahatut tafsir 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 induk tafsir ahli sunnah tafsir ahli sunnah as-sufiyah tafsir ahli sunnah as-salafiyah jadi mutafsir sunnahnya yang sufi sufinya yang salafi tafsir muyassaroh yang mudah attafsir as-syi'ah al-isna as-syariah tafsir tafsir si'ah is-syariah tafsir zaidiyah ini Al-Quran semuanya tafsir ibadiyah tafsir hadithah terbaru tafsir muhtas banyak tinggal pilih suratnya apa pilih surat pilih ayat lalu baca nah ini yang yang bahasa Arab untuk yang bahasa Inggris nanti tinggal pilih tadi bahasanya tapi yang bahasa Inggris masih belum dilengkapi aplikasinya ada juga di Apple atau Android dengan nama Great Tafsir ini menurut saya bagi saya pribadi ini termasuk di antara rujukan yang sangat-sangat bermanfaat diterbitkan oleh Yordan ya Muasasah Al-Bait Al-Malaik Al-Islami dari Yordan baik untuk pertanyaan yang kedua tentang Iblis saya punya pertanyaan yang sama Insya Allah seusia Bang Mizan itu penasaran sekali sama cerita Iblis dan Nabi Adam alaih salatu wassalam ini apalagi dalam rangkaian ayat Al-Quran pada saat tidak mau sujud disebut Iblis tapi kalau boleh diaktifkan Bang Mizan audionya ya Pak baik dan ketika kami perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Iblis semua sujud kecuali maaf sujud kepada Iblis astagfirullah sujud kepada Nabi Adam alaih salatu selam semua sujud kecuali Iblis Iblis malaikat bukan malaikat malaikat ya selesai mengapa mengapa Iblis ada di surga karena ya malaikat selesai kan kalau misalnya orang yang Iblis kan sudah dikutuk dan dari surga kenapa bisa masuk lagi kalau dalam kita yang saya ketahui itu dia dalam bentuk ular oke dia bisa masuk lagi biasanya kan kalau orang yang sudah diusir dari suatu tempat misalnya kalau kita nonton di sinetron-sinetron itu jangan menginjakan kaki di tempat ini gitu oke baik terima kasih ya hebat nah justru itu kadang-kadang kita tidak leluasa bertanya itu kalau tidak di luar Mimbar Akademis terima kasih Bang jadi menurut ayat Al-Quran yang lainnya iblis itu berbuat fasik dan dia termasuk kelompok jin jadi iblis tidak tercipta malaikat iblis itu jin iblis itu nama ia menurut riwayat hadis kemudian adalah makhluk yang ibadahnya kepada Tuhan itu luar biasa begitu tingginya ibadahnya sehingga Allah angkat derajatnya sama dengan derajat para malaikat bukan sembarang malaikat juga malaikat yang Tuhan ajak bicara nah tetapi ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaih salatu wassalam iblis tidak mau sujud karena itu Allah kemudian menghukum dengan dua hukuman sebetulnya dalam ayat Al-Quran keluar engkau dikutuk ada dua dosa yang pertamanya itu bukan takaburnya dosa yang pertamanya itu adalah aku lebih baik dari dia takabur lebih baik dari dia tapi dosa yang pertamanya adalah aku keakuan itu yang membuat dia terusir dari surga selama makhluk masih punya keakuan dia tidak akan berhak masuk di surga nah ketika pada peristiwa penciptaan Nabi Adam alaih salatu wassalam iblis kemudian menggoda Nabi Adam dan setiawa Al-Quran mengubah kartanya kita bisa buka pada Al-Quran surat Al-Baqarah itulah mengapa dakau ikul Quran presisi Al-Quran ketika tidak mau sujud namanya yang disebut iblis disebutnya iblis tapi ketika menggoda dua ayat di bawahnya kemudian setan menggoda setan menggelincirkan mereka berdua padahal ayatnya hanya diselang oleh satu ayat terjadi perubahan dari kata iblis kepada setan nah sehingga definisi setan itu bukan satu makhluk tapi setan adalah institusi adalah lembaga adalah gelaran bagi siapapun yang menggelincirkan makhluk dari ketaatan kepada Tuhan minalajinnati warnas dari jindan manusia jadi kalau kalian sedang berusaha untuk taat pada Tuhan berbakti pada orang tua kalau ada yang menggelincirkan boleh kalau gitu menyebut setan kamu gitu karena sebetulnya definisi setan adalah yang menggelincirkan makhluk dari ketaatan kepada Tuhan kalau tugas dari para pembimbing para dosen menggelincirkan teman-teman dari ketaatan pada Tuhan karena banyaknya maka siapa yang disebut setannya satu manajemen waktu kalau tidak bisa mengaturkan baik karena menggelincirkan dan seterusnya jadi demikian apakah surga ada pintu belakang surga itu terlalu banyak pintunya sehingga tidak ada depan belakang sampingnya terlalu banyak pintu surga itu satu hadis dari baginda Nabi inna abaka babun min abuabil jannah fahfata'ala dalik kesungguhnya ayahmu adalah satu diantara sekian banyak pintu surga jagalah pintu yang sudah kau miliki itu demikian Bang Nisan terima kasih ya baik terima kasih atas penjelasannya Pak Yai baik sebelum saya berikan kesempatan kepada yang lain saya mencoba untuk merangkum beberapa pertanyaan yang ada di chat ini ada beberapa pertanyaan yang saya sudah buat dalam satu pertanyaan kumpulan ini yang pertama kisah Zulaiha itu apakah dia termasuk Israel dan apakah benar pada akhirnya mereka itu dibersatukan memang oleh Allah kemudian Nabi Musa kenapa sih mesti membunuh apakah tidak ada cara lain untuk memperbaikinya kemudian Nabi Adam diusir apakah karena dosa atau memang skenario dari Allah jadi itu hanya jebakan jebakan Batman kemudian kenapa Iblis itu tidak diberikan kesempatan untuk bertawabat jadi ada beberapa pertanyaan ini yang saya sudah satukan terima kasih terima kasih luar biasa pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman mahasiswa dan tetap saya menyampaikan tetap jaga semangat bertanya itu semangat untuk kritis terhadap kisah para Nabi itu teman-teman berada di tempat yang tepat untuk dapat mencari hikmah dari kisah para Nabi dengan insya Allah jawaban yang di dalamnya ada jawabannya itu jawabannya itu mesti menjelaskan dan mesti jadi petunjuk dan mendatangkan rahmat untuk orang-orang yang beriman kita akan coba apakah urut-urutannya apakah kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha adalah Israeliyat pertama tergantung kita mendefinisikan Israeliyat Israel sebetulnya adalah nama lain dari Nabi Ya'kub alaihissalat wassalam betul kita mengecam mengutuk dan berharap penjajahan Israel terhadap Palestina berakhir Israelnya sih nama Israelnya sebenarnya adalah nama Nabi Ya'kub mereka menisbatkan diri kepada Nabi Ya'kub sehingga orang sering menggunakan juga kata Zionisme begitu untuk Israel ini sehingga pada Israeliyat adalah pengaruh-pengaruh yang secara khusus di dalam ilmu agama terhadap kisah-kisah yang dibuat oleh orang-orang Yahudi untuk menyelewengkan sejarah yang sesungguhnya nah sayangnya kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha itu bukan Israeliyat dia ada di dalam Al-Quran bagaimana Siti Zulaikha menggoda ada dalam Al-Quran bagaimana baju Nabi Yusuf apakah robeknya di depan atau di belakang ada dalam Al-Quran kemudian Nabi Siti Zulaikha juga kemudian mengumpulkan perempuan-perempuan kota itu untuk kemudian mempersilahkan Nabi Yusuf lewat dan mereka tanpa sadar menggores itu pegang buah tapi yang digores tangannya sendiri dan mereka tidak merasakan sakit itu bukan Israeliyat itu ada di dalam Al-Quran Nabi Yusuf menjadi yang membius sampai tidak sadar kulitnya itu lupas itu bukan Israeliyat apakah pada akhirnya bertaut itu Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha saya jawab iya naiknya tidak ada di dalam Al-Quran bagaimana ceritanya insyaallah pada sesi berikutnya khusus tentang surat Nabi Yusuf alaih salatu asalam supaya teman-teman terus penasaran dengan kisah Nabi Yusuf yang kedua tadi apakah Nabi Musa alaih salatu asalam gimana tadi itu ketika Nabi Adam diusir dari surga apakah memang hukuman dari Allah Ta'ala atau apa skenario yang direncanakan dengan menjadikan Nabi Adam sebagai target nah itu menariknya teman-teman juga harus memaknai misalnya dari sisi perspektif Dakui Kul-Quran apa makna syajaroh yang dilarang itu apa makna surga di situ janah di situ apakah surga itu surga yang diperuntukkan bagi orang beriman nanti atau janah itu artinya dalam bahasa Arab satu akar kata dengan risai junnah satu akar kata dengan jin yang tak terlihat satu akar kata dengan jana terselimuti orang gila disebut majemun karena akalnya tertutupi nah jana itu punya akar kata yang sama dengan itu jadi sesuatu yang terlindungi terjaga tertutupi dan sebagainya bagaimana kita bisa memaknainya apakah surga yang sama yang diusir dari kandala barisan yang akan nanti dijanjikan bagi orang-orang yang beriman yang ketiga apa makna perintah perintah apakah dosa itu mengikat bagi perintah yang ditujukan di surga kadang Nabi Adam diperintahkannya itu di surga dan ada jenis-jenis perintah perintah itu ada yang disebut takdibi ada yang disebut tashri'i amr takdibi amr tashri'i jadi seperti misalnya kalau Pak Polisi mengatakan kalau mau menyeberang jalan lihatlah kiri dan kanan apakah kalau kita tidak lihat kiri dan kanan kita berdosa tidak karena itu bukan tashri'i tapi disebutnya takdibi untuk mendidik untuk menyempurna tapi kalau kita tidak nyeberang kiri kanan kita tertabrak ada konsekuensinya jadi itu yang terkait dengan Nabi Allah Adam alaih salam kenapa iblis tidak bertobat saja agar dimasukkan lagi ke dalam surga bukankah Allah adalah maha pengampun yang masih berharap surga kalau teman-teman itu masih berharap surga ini sekali lagi dari perspektif Dato'i Kul'Quran saya tanya pada teman-teman surga makhluk atau bukan surga ciptaan Allah Ta'ala atau bukan surga makhluk atau bukan kita akan jawab makhluk maka kalau teman-teman beribadah berharap surga teman-teman masih beribadah berharap makhluk berharap ciptaan Tuhan iya kalau teman-teman beribadah hanya untuk berharap surga masih berharap makhluk dan dari semua makhluk siapa atau apa yang paling utama jadi buat iblis mungkin supaya bertobat saja supaya tidak dimasukkan lagi ke dalam surga bagi iblis ya surga makhluk iblis harus mencari sesuatu yang lebih tinggi nilainya dari surga kalau kembali lagi ke surga ya dia sudah pernah sama seperti kalau manusia kembali ke Tuhan dan manusia apa prestasinya dia lahir manusia kembali nanti manusia lagi apa hasil dia tinggal di dunia dan seterusnya itu hanya pertanyaan dialektis saja ya untuk membuat penasaran bukan jawaban lalu tentang Nabi Musa tadi bagaimana tadi tentang Nabi Musa itu ini terima kasih banyak sekali dari teman-teman tentang Nabi Musa itu kenapa metodenya harus kasar gitu tidak ada yang yang halus gitu kenapa itu betul itu pertanyaan yang akan muncul nah yang bisa saya pahami adalah orangnya itu karena itu Al-Quran menggunakan kata yak tatilan saling membunuh bukan sekedar berkelahi disitu ada penerjemahan yang tentang tepat yak tatilan itu saling membunuh jadi bukan sekedar berkelahi dia sudah niat saling membunuh dan ketika Nabi Musa bagaimana memisahkan orang yang hendak saling membunuh dah bisa dinasihati dah bisa dengan ya gimana kalaupun tangan kita mau memisahkan mereka mesti dengan gerakan yang kuat dan satu dengan gerakan yang kuat hendak memisahkan itu tenang sama musuhnya itu dan dalam keadaan yak tatilan kata kuncinya pada yak tatilan tadi itu karena mereka hendak membunuh bayangkan orang kalau hendak membunuh itu bagaimana kalut dan lain sebagainya memisahkannya juga yak tatilan bukan sekedar berkelahi sekali lagi hendak membunuh maka ketika Nabi Musa melerai untuk memisahkan orang yang hendak membunuh itu usahanya meninju satu diantara orang itu yaitu musuhnya dan dia meninggal dunia lalu ini perbuatan setan nah kita berhati-hati agar tidak menisbatkan perbuatan setan itu kepada Nabi Musa yang dimaksud dengan perbuatan setan itu adalah yak tatilannya saling saling membunuhnya jadi kata Nabi Musa ini perbuatan setan itu yak tatilan itu perbuatan setan halamin amalish syaitan begitu sebetulnya bisa didamaikan semua kisah-kisah itu tapi itu tugas teman-teman selama belajar di Fuad insyaallah begitu terima kasih baik Pak Kiai terima kasih banyak saya kira masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak teman-teman ini ini mungkin hanya menjadi perangsang awal pembuka perkuliahan insyaallah nanti di perkuliahan tatamuka berikut dengan dosen-dosen yang lain itu bisa ditumpahkan semua nanti baik terakhir barangkali masih ada saya berikan kesempatan satu orang Pak saya Pak saya Pak saya yang mana nih Pak saya Pak atas nama siapa nih oke silahkan Muhammad Asa Pak Muhammad Asa silahkan Muhammad Asa satu saja ya terakhir oke supaya tidak penasaran oke disilahkan saya Pak ya oke silahkan oke langsung aja Pak Kiai saya ingin bertanya kenapa alur kisah Nabi Musa di Al-Baqor dan di Surahlan itu diputar Pak kayak di Al-Aruf itu kan di 160 dan di Al-Baqor awal-awal kan tuh alurnya diputar kayak Waduklul Babas jadi dari situ kan itu kan diputar-putar alurnya apa maksud Al-Quran tentang itu nah terus Pak tentang ini jika setiap huruf Al-Quran adalah Mugizat kenapa ada Kiroat yang menghadaf huruf kayak Imam Nafiq itu kan langsung membaca Sari'u ila makfirotin sedangkan yang lain yang lain Wasari'u ini itu Pak ini itu aja oke langsung aja Pak Kiai satu orang aja luar biasa terima kasih saya sangat berbahagia mendengar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ini kalau kata sahabat saya Kusmis Yai Zuhairi Misrawi kami itu sering kalau saling menyemangati itu ada kalimat Redan Ashaddu Israqo Insya'Allah masa depan itu akan bersinar lebih terang jadi melihat pertanyaan teman-teman bersyukurlah berbahagialah itu pertanyaan yang luar biasa sekali lagi saya sangat bersyukur karena saya yakin Redan Ashaddu Israqo masa depan Insya'Allah masa depan kajian-kajian keislaman di negeri kita dengan kehadiran teman-teman di Fuad ini Insya'Allah lebih cerah lebih terang mendatangkan pencerahan untuk negeri kita seluruhnya terima kasih dua pertanyaan yang sangat luar biasa yang tadi tentang mengapa kisah-kisah itu berputar nah itu bagian yang harus kita cari jawabannya satu-satunya kisah yang alurnya utuh hanya kisah Nabiullah Yusuf alaih salatu wassalam dan hanya dimuat dalam satu surat dan Al-Quran menyebutkannya sebagai sebagai kisah yang paling indah sedangkan kisah-kisah yang lainnya itu tersebar dan kadang-kadang alurnya sebagaimana yang disampaikan bagaimana yang menyusun satu dengan yang lain bukanlah Nabi Musa alaih salam Nabi Ibrahim juga kisah Nabi Adam juga kisah para Nabi yang lain itu tersebar dalam alur yang seakan-akan berkutar-kutar jadi jawabannya cari taulah mengapa kisah Nabi Yusuf satu alur utuh sehingga kita tahu mengapa cerita yang lain tidak dengan alur yang utuh saya menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lainnya lagi lagi cari taulah mengapa kisah Nabi Yusuf alurnya utuh dengan itu kita akan tahu mengapa kisah para Nabi yang lain alurnya tidak utuh bagus itu menarik terus yang kedua tentang kiroat yang beda disitu indahnya Al-Quran itu mushaf pun sebetulnya ada yang beda kadang-kadang kita alergi dengan kata Al-Quran yang beda sebetulnya tiap Al-Quran itu beda tergantung pemanahan kita terhadap kata beda jelas beda cetakannya beda bentuknya itu kan sudah beda-beda juga supaya kita tidak alergi karena dalam ilmu kiroat dalam ilmu Al-Quran memang ada beberapa periwayatan menariknya dalam Al-Quran itu walaupun ada beda kiroat kiroat misalnya tapi dia tidak mengurangi makna dia tidak mengurangi makna ada yang membaca misalnya apakah kalian tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan ada kiroat yang bacanya bagaimana unta itu aku ciptakan firman Allah subhanahu wa ta'ala jadi failnya jelas Allah ta'ala tapi hulikot diciptakan majul justru itu menambah kedalaman makna tapi dalam memang tidak dikenal ziyadah tidak dikenal huruf tambahan jadi setiap huruf itu ada maknanya dengan bisa sangat berbeda apalagi huruf waw itu punya makna tersendiri bak saja dalam bismillahirrahmanirrahim bak itu bisa sampai 19 makna bak lil istianah bak lil musuhabah bak lil kosam dan seterusnya bisa 19 makna waw juga demikian contoh terjemahan yang ini mungkin saya yang terakhir di Malaysia pernah terjadi bisa di google tapi peristiwanya sebelum terjadi google tapi waktu itu di Johor Baru pengadilan agama seorang laki-laki kita tahu ayat dan nikahilah fan kehu ma tobalakum minan misai masna wa thulatha warubah nikahilah laki-laki itu masna wa thulatha warubah diterjemahkan menjadi dua atau tiga atau empat padahal masna dalam bahasa Arab artinya dua dua thulatha tiga tiga rubah empat empat dalam ayat yang lain ada malaikat itu zu ajni hatin masna wa thulatha warubah malaikat itu punya sayap dua dua tiga tiga empat empat itu lebih masuk akal ketimbang malaikat punya sayap dua dan tiga dan empat karena saya bayangkan yang punya sayapnya tiga bagaimana itu dua di kanan satu di kiri maka dia terbangnya akan muter terus berat sebelah kalau sayapnya itu tiga tapi kalau tiga-tiga ya tiga-tiga dua dua empat empat seimbang walau alam tapi di Johor baru Malaysia itu pernah ada orang yang diajukan ke pengadilan agama karena punya istri masna wa thulatha warubah dua dua-dua dan wawunya dalam terjemahan Indonesia wawunya itu diterjemahkan menjadi au atau dalam terjemahan Indonesia itu nikailah perempuan itu yang kau mampu dua atau tiga atau empat waw padahal masna wa dan kita tahu wa itu bisa berarti wa bisa berarti au siapa yang menentukan nah di Malaysia itu masna wasulatha warubah dia terjemahkan dia punya total istri masna dua-dua wawunya menjadi dan dan tiga-tiga dan empat-empat berapa istri dia ke-18 di pengadilan agama dan dia dasarkan pada ayat itu masna artinya dua-dua waw itu dan bukan ato kalau ato itu au masna wasulatha warubah dua-dua dan tiga-tiga dan empat-empat ke-18 jadi menghilangkan satu huruf waw itu punya makna teramat besar yang bisa mengubah atau mengubah intensitas atau kedalaman makna terima kasih pertanyaannya sebarkan senyuman sang nabi kami kibarkan panji al-husai melanjutkan misi para nabi tak akan pudah hingga akhir dunia menyongsong al-madi pembebas manusia selamat menikmati selamat menikmati